Clara Clarissa Hi baby Are you enjoy your trip? Halo Assalamualaikum teman-teman Yeay Hari ini aku seneng banget Karena finally kita mau pulang kampung Kita mau pulang ke Indonesia Dan disini itu baru jam Setengah Dan disini itu baru jam setengah satu Dan kita harus berangkat ke bandara tuh jam satu Karena pesawatnya kita tuh jam tujuh pagi Eh bukan jam enam pagi Dan kita harus udah check in Empat jam sebelum Dan perjalanan Dan perjalanan dari sini ke bandara tuh sekitar dua jam kurang lebih Karena kita mau drive slowly Yang penting selamat sampai tujuan Dan Apa sih namanya? Aku udah gak sabaran banget Karena bentar lagi ketemu keluarga tercinta yang di Indonesia Dan ini Clara udah siap-siap Hai didi Are you happy? Yes Fine maybe we can go Ya Dan ini Si baby Clara udah di Apa? Udah di car seatnya Tapi dia itu lagi ngantuk banget Karena dibangunin Dan Tapi dia gak nangis Karena dia tuh anaknya Masya Allah Kalem banget Dan kita itu masih ngantuk banget temen-temen Karena semalam tuh kita tidurnya telat Karena kita lagi nungguin hasil PCR-nya Kan kita pergi tes PCR itu kemarin Dan jam 6.30 Dan katanya hasilnya bakalan keluar siang Besok siangnya Tapi kita nunggu sampai siang Sampai sore Sampai malam Belum juga keluar hasilnya Akhirnya hasilnya tuh keluar sekitar jam 9 malam Dan kita pergi tidur jam 9 malam Karena kalau kita mau tidur sebelum PCR-nya itu kayak Ngerasa kayak kurang nyaman gitu Karena kan itu yang penting banget PCR-nya Karena semuanya udah ready Dan tinggal nunggu PCR-nya aja Makanya kita tidurnya cuma dari jam 9 Berarti 10 11 12 Tuh 3 jam Dan sekarang tuh kita kayak ngantuk banget Capek banget Tapi aku udah gak sabaran sih Pengen cepet-cepet pulang So temen-temen Let's go Dan ini tuh barang-barangnya kita temen-temen Ada 2 tas 1 tas handbag 1 bag bag Dan ada 3 koper Clara lagi nangis Dan ini keretanya Clara Clara nangis Karena ini tuh waktunya dia tidur Tapi kita gangguin Dan ada bag lagi That's all Dan sekarang kita udah di jalan Temen-temen Bismillah ya Dan jalannya itu sepi banget Karena ini tuh baru jam 1 Jam 1 malam Dan sekarang kita udah sampai Praha temen-temen Tapi masih belum sampai bandara sih Cuma masih baru sampai Praha aja Bentar lagi 35 menit kita Sampai di Tempat parkiran Kita udah nyampe di parking place-nya temen-temen Kita mau naruh mobil disini Biar nanti pas kita balik dari Indonesia Kita langsung ada mobil disini Dan gak perlu jemputan Dan nanti kita bakalan pindah ke mobil yang satunya Dan ini mobil yang bakalan bawa kita ke bandara Sekarang kita mau pindahin barang-barang Ke ini Mobil yang ini Oke Dan si Yaakob gak mau dibantuin Karena dia tuh Apa Tau kopernya itu berat Dan aku tuh kedingenan I'm cold Aku tuh ngomongnya udah kayak Gemeter Karena kita tuh cuma pake 2 baju Satu baju dalam Dan satu jaket Tapi jaketnya itu gak terlalu besar Dan Clara tuh tidurnya cute banget Dan temen-temen Kita tuh terpaksa harus balik ke tempat parkiran Karena Tadi tuh kita udah hampir sampai bandara Tapi kita lupa Bantal Clara Di mobil Dan itu bener-bener penting banget Karena Clara Kalau gak ada bantalnya itu gak bisa duduk di Apa Di kereta Dan ada barang lain juga Yang ketinggalan Jadinya tuh kayak Aduh malu banget sama supirnya Untungnya supir Bisnya ini baik banget Mau balik Kalau Nemu orang yang lain Mungkin Dia itu gak bakalan mau balik ya temen-temen Tapi alhamdulillah Dia orangnya baik banget Dan temen-temen Sekarang kita udah di dalam bandara Tapi kita mau menuju ke terminal 2 Dan ini kita lagi di terminal 1 Masih di terminal 1 Dan kita mau menuju ke terminal 2 Dan si Clara Dia lagi bengong Karena bawaannya kita tuh banyak banget ya temen-temen Jadi Are you tired? Cold It's a bad Kita udah di terminal 2 temen-temen Tapi kita masih nyari Buat Wrap The Copper Coppernya kita Karena Takutnya nanti Kebuka Atau Gimana ya Karena Coppernya kita itu Pull banget Makanya kita harus bikin Plastik wrap Dan si Daddy Masih Nyari Dimana tempatnya Dan si Clara Anteng banget Masya Allah Disini itu baru jam 3 Disini baru jam 3.36 Dan check-innya kita itu Jam 4 Setengah jam lagi Kita bakalan check-in Dan Nunggu Clarissa Why don't you go sleep Kenapa gak tidur sayang Kenapa gak tidur Dan untungnya tadi kita nemu stroller Dan gak terlalu capek bawa copernya Daddy masih nyari Tempat Wrap Copper Tapi gak ketemu Dan kita tuh gak nemu Plastik wrapnya Teman-teman Terpaksa Copernya kita gak Kita pack Mungkin nanti di Prangpurt Karena kita dari Ceko Mau Berangkat ke Bandara Prangpurt Jerman Transit disana Sekitar 1 jam Dari Prangpurt Kita baru Lanjut ke Singapura Dan sekarang Aku disini lagi Sarapan Karena Laper banget Udah mulai Kriuk-kriuk Dan bentar lagi Kita mau check-in Teman-teman Kita harus Pake masker Dobel-dobel Karena Hai Ini tuh Baru jam 4.46 Baru jam 4.46 Dan jam 5 Kita check-in Sekarang Kita lagi Check-in Clara Teriak-teriak Terus Dari tadi Dia lagi Ngantuk Dan Clara Tidur Tidurnya Nyenyak Banget Dan sekarang Kita udah Selesai Check-in Teman-teman Capek Banget Ribet Banget Karena Kalo Aku Kayak Porener Harus Dicek Semua Ini Itu Makanya Ribet Banget Dan aku Capek Banget Karena Kalo Pake Kacamata Dan pake Masker Pasti Itu Kacamatanya Berembun So Sekarang Kita mau Menuju Ke pesawat Teman-teman Sekarang Kita Tinggal Masuk Ke Pesawat Ahoy Dan tadi Kita dikira Pake Masker Yang Cuma Cuma Yang Ini Aja Gak Pake Yang Hitam Dan Kita Di Stop Setelah Mereka Tau Kita Pake Double Mereka Akhirnya Bilang Maaf Maaf Gitu Dan Teman-teman Dia itu Kayak Annoy Banget Menjengkelkan Banget Karena Aku pake Hijab Ya Jadinya Mereka Itu Kayak Gimana Ya Kayak Rasis Gitu Harus 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 Sampai Kaos Kaki Harus Dibuka Padahal Kalau Yang Lain Itu Biasa Biasa Aja Ya 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 Tadi Biasa Biasa Aja Gak Ada Yang Pengecekan Kayak Aku Tapi Pas Aku Yang Masuk Aku Dicek Kayak Orang Gimana Gitu Dan Ya Ya Mereka Takutnya Nanti Kamu Punya Bom Dan Kalau Ada Bom Dan Pas Sarasi Aku Pada Ada Aja Dan Kita Mau Menuju Ke Si Sembilan Dan Ini Baru Si Enam Di Paling Belakang Si Sembilan Kita Masih Nunggu Gate Nanti Dibukanya Jam 6 5 30 Dan Kita Bakalan Terbang Ke Jerman Dan Dari Jerman Kita Bakalan Ke Singapura Dan Dari Singapura Kita Bakalan Ke Jakarta Doain Ya Teman Teman Semoga Perjalanannya Kita Lancar Amin Dan Sekarang Kita Mau Masuk Ke Dalam Pesalat Dan Kita Udah Dipesat Tumpungan Tumpungan I don't need it I don't need it Untung aku bawa ini Ingat bawa Gendongan bayi kalau enggak, enggak tahu deh gimana jadinya soalnya kan aku harus pegang Clara dan Clara itu orangnya penasaran banget dari tadi penasaran lihat ini, lihat itu bengong aja karena ini pertama kalinya Clara Neskosela dan di luar itu lagi hujan teman-teman hujan, ini tuh udah jam 6 lebih dan bentar lagi kita mau terbang kita udah jalan tapi biasa helemaal coś gitu Gildo g Azim g Gildo su Guna kit kat dan teman-teman kita udah sampai di Jerman dan sekarang kita mau ke tempat connecting flight tempat transitnya kita atau transfernya kita dan Clara masih tidur aku bawa gendongan dari rumah karena Clara suka banget sama gendongan yang ini tapi Clara bangun sekarang kita mau lanjut kita mau lanjut jalan ini tuh masih pagi ya teman-teman masih lanjut teman-teman tanam dan penerbangannya kita itu masih belum dan masih Clara lagi nonton untungnya kita bawa tabletnya Clara kita beli sandwich air hangat kita masih nunggu satu jam setengah baru terbang ke Singapura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum terima kasih 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 dan dia lagi tidur teman-teman kita udah hampir sampai sekarang kita lagi di Kuala Terengganu nanti lagi kita sampai Singapura Clara nah teman-teman kita udah sampai di Singapura tapi kita gak tau kenapa ini tuh kayak ngacet antrianya panjang banget agak disayangkan sih karena kita bawa bayi seharusnya kita diprioritaskan tapi enggak ya ya sudah lah antrianya itu sampai kayak gini panjang banget Clara Clara Clarissa hi baby how you enjoy your trip kita udah di Singapura capek banget dan kita masih nunggu di Singapura teman-teman karena pesawatnya kita dan check-innya belum buka karena ini masih masih pagi pagi hai Clara tuh capek banget ngantuk tapi masih bisa senyum Masya Allah ya dan sekarang kita udah di pesawat lagi teman-teman kita mau menuju ke Jakarta dan perjalanan dari Singapura menuju ke Jakarta cepet cuma 1 jam 45 menit jelbabku berantatan muka aku udah gak karuan karena capek banget ya terima si Daddy juga capek banget karena 28 jam kita perjalanan apalagi si Clarissa capeknya luar biasa tapi Masya Allah anaknya antep banget so teman-teman see you in Jakarta so teman-teman Alhamdulillah banget sekarang kita udah di hotel tapi maaf banget ya kemarin kehapus videonya waktu kita sampai di Jakarta Bandara Soekarno-Hatta dan perjalanan menuju ke hotel tuh videonya kehapus I'm too careless because the video now from on the way to from Soekarno-Hatta to here we lost it maaf banget ya teman-teman videonya hilang dan sekarang kita Alhamdulillah udah safe di hotel udah nyampe disini dan hotelnya itu gimana nanti kita review right baby like how is the hotel how is our trip how is everything later we will spill it out and Alhamdulillah sekarang kita udah disini ngerasa tuh kayak lega banget dan proses pulangnya itu enggak enggak seribet yang dibilang sama orang-orang dan karena sebenarnya kalau kita belum ngalamin belum pulang terus belum ngalamin belum tahu gimana tuh pasti orang-orang pada bilang itu agak sedikit ribet tapi Alhamdulillahnya pas kita pulang semuanya itu kayak dipermudahkan Alhamdulillah apalagi pas di Jakarta ya karena kebetulan juga kita punya bayi dan kita tuh dibikin kayak prioritas jadinya kita tuh harus yang paling terdepan karena kita lagi bawa bayi dan mereka tuh ngerti gitu right baby like because we have Clara everything is like God's priority and it's like very easy for us like many we don't have to wait too much yeah everywhere go almost like for us yeah many people Clara watching me talking many people say that it's hard difficult but when we throw it it's like it's easier it's easier than we expect temen-temen so I'm really glad Clara handle it all the way until here dan masallah banget Clara tuh anaknya very like kind nice calm baby dan dia itu gak nangis gak rewel Alhamdulillah ya Clara emang the best the best baby in the world so temen-temen videonya segitu dulu kita mau istirahat dulu dan nanti aku hotel tour ya gimana penampakan hotelnya kita apakah hotelnya kita bagus ratingnya berapa nanti aku kasih tau ke kalian and only one things what I don't like too much on the way what they broke our suitcase on the airport iya they throw it from the airplane and just not to take it carefully so I think on the way back we must buy new one kita itu sedikit kecewa sama Singapore Airlines ya kemarin kita tuh fly pakai Singapore Airlines dan kopernya kita rusak temen-temen itu apa sih namanya karena dia itu gak mereka gak hati-hati dan kopernya itu asal lempar aja karena juga kemarin kita gak nemuin yang plastik wrap wrap kopernya itu kita gak nemuin makanya kita gak ini semua bandara itu ada makanya kita gak gak wrap dari rumah dan setelah nyampe bandara di Ceko tuh gak ada jadi gak nemuin like the for the wrapping suitcase dan sampai Jakarta pas kita ngambil bagasi tuh kita lihat kopernya kita yang warna merah yang angry bird yang kopernya aku tuh pecah dan rodanya itu rusak dan pecahnya itu dimana-mana karena dilempar-lempar dan kopernya Clara juga yang baru kemarin kita beli tuh lecet dimana-mana tapi yaudahlah mau gimana lagi dan kita harus terpaksa beli koper nanti pas balik lagi ke Ceko so temen-temen videonya segitu dulu karena ini tuh durasinya udah panjang banget nanti aku spill out gimana perjalanannya kita gimana proses-prosesnya karena banyak juga temen-temen yang nanya yang dari luar negeri mau pulang ke Indonesia so temen-temen sekalian juga nanti aku bakalan hotel room so temen-temen thanks for watching bye see you in the next video dan buat temen-temen yang bakalan dapet hadiah coklatnya nanti aku kabarin ya lewat DM dan bye-bye bye 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 Terima kasih.